Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari Baginda Raja merasa penasaran Dengan kecerdikan Abu Nawas Yang seringkali berhasil memecahkan Berbagai masalah sulit dengan cara unik Ia pun berpikir Kalau Abu Nawas pintar Maka aku harus berguru padanya Agar aku bisa lebih bijaksana Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana Ketika Abu Nawas tiba Raja langsung menyampaikan keinginannya Abu Nawas Aku ingin kau menjadi guruku Ajari aku Cara berpikir cerdik dan licik seperti dirimu Abu Nawas tertegun Tapi ia pun tersenyum licik Tentu saja Baginda Aku akan senang sekali mengajari Baginda Tapi ada satu syarat Baginda harus menuruti apapun yang aku perintahkan tanpa bertanya Raja yang penuh percaya diri Langsung menyangkupi syarat tersebut Baik Abu Nawas Aku akan menurut Mulailah pelajarannya Abu Nawas tersenyum kemudian berkata Baiklah Belajaran pertama Baginda harus pergi ke pasar Dengan membawa kendi penuh air Dan berdirilah di tengah pasar Sambil meneriakan Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini Lakukan itu sampai semua orang berkumpul Raja bingung Minyak wangi dari air Orang-orang akan tertawa padaku Protes sang Raja Ini bagian dari pelajaran Baginda Jawab Abu Nawas sambil menahan tawa Kalau Baginda ingin belajar kecerdikan Baginda harus belajar menghadapi ejekan dulu Raja pun akhirnya pergi ke pasar Sambil membawa kendi air itu Di tengah pasar Ia mulai berteriak Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini Orang-orang yang lewat mulai tertawa kecil Melihat tingkah sang Raja Seorang pedagang mendekat dan berkata Baginda Bukankah itu hanya air biasa? Raja menahan malu Tapi ingat janjinya pada Abu Nawas Ia pun menjawab dengan lantang Tidak Ini minyak wangi terbaik Setelah beberapa saat menahan malu di pasar Raja kembali ke istana dengan wajah merah Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar Baginda Pelajaran kedua sekarang Kali ini Baginda harus menanam biji-bijian di taman istana Sambil menghadap ke arah matahari terbenam Kata Abu Nawas serius Raja yang menelelah berkata Apa gunanya semua ini Abu Nawas? Ini semua tak ada artinya Abu Nawas tersenyum sambil berkata Baginda Inti dari semua ini adalah Bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan cara logis atau serius Kadang masalah bisa dihadapi dengan berpikir terbalik Atau bahkan bercanda Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak Menyadari bahwa Abu Nawas mengajarinya untuk berpikir lebih fleksibel Dan menikmati setiap tantangan tanpa terlalu serius Pelajaran itu pun menjadi pelajaran tak terlupakan bagi Sang Raja Dan sejak itu ia belajar untuk lebih terbuka Pada cara-cara unik dalam menghadapi sebuah masalah Kisah selanjutnya Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang tiga orang sombong Mereka pintar tapi suka menantang siapa saja yang ditemui Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas Bermula tiga orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang tersebut Tapi tidak tahu harus bagaimana Akhirnya penduduk sombong tempat melaporkannya kepada Abu Nawas Karena bisa menandinginya Lalu Abu Nawas setuju Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan Sehingga masyarakat bisa menontonnya Satu dari tiga orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas Dimana sebenarnya pusat bumi ini wahai Abu Nawas yang bodoh Disebut bodoh Abu Nawas ternyata tidak marah Justru membalasnya dengan senyum Lalu ia menjawabnya dengan nada santai Tentu itu mudah Pusat bumi ada di bawah kakiku Namun ketiga orang tak sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu Kalau kalian tidak percaya Ukur saja sendiri Ujar Abu Nawas Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam Setelah mendengar jawabannya Selanjutnya orang kedua bertanya Berapakah jumlah bintang yang ada di langit Tanyanya Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama Dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah Abu Nawas menjawab Jumlah bintang-bintang yang ada di langit Sama dengan jumlah bulu keledeku ini Kalau tidak percaya Silakan Anda hitung bulu keledeku ini Pasti Anda akan tahu kebenarannya Kesal mendengar jawaban Abu Nawas Orang ketiga dari kawan itu Lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas Anda tahu bulu keledeku ini Coba Berapa jumlah bulu yang ada di keledeku itu Tanya orang ketiga tersebut Abu Nawas hanya tertawa meledek Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif Karena semua pertanyaannya sama yakni menanyakan jumlah Jumlah bulu ekor keledek ini Sama dengan jumlah rambut yang ada di jengkot Anda Kalau tidak percaya Silakan Cabut satu persatu Ucap Abu Nawas Sadar jika bulu jengkot dicabut satu persatu akan sakit Maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas Ingin membalasnya Tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi Karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya Kisah selanjutnya Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya Ia menikmati secanggir kopi hangat Sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul Dan tampak berdebat dengan serius Rasa penasarannya pun muncul Dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu Di tengah kerumunan, seorang pria berjengkot tebal sedang berbicara dengan lantang Rokok itu haram Tidak ada manfaatnya sama sekali Dan hanya membahayakan kesehatan Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangan membantah Tidak bisa begitu Rokok membantu menenangkan pikiran Dan banyak orang yang menikmatinya Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya menyelak Saudara-saudara, apa yang sedang kalian perdebatkan? Pria berjengkot tebal menjawab Kami sedang mendiskuskan apakah rokok itu haram atau tidak, Abu Nawas Apa pendapatmu? Abu Nawas mengangguk bijak lalu berkata Baiklah, mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda Apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Gerumunan itu terdiam Lalu salah satu darah mereka menjawab Tidak ada, Abu Nawas Itu perkara mubah Boleh dilakukan Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan Lalu bagaimana dengan naik untah di sore hari? Kembali gerumunan terdiam Dan pria berjengkot tebal menjawab Tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya, Abu Nawas Abu Nawas tertawa kecil dan berkata Nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya Kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu atau naik untah di sore hari Tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis Yang penting adalah niat dan dampaknya Pria berjengkot tebal membalas Tapi, Abu Nawas Rokok jelas merugikan kesehatan Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Abu Nawas mengangguk setuju Benar, saudaraku Namun, ingatlah Banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar Tetapi, apakah kita akan melarang kopi? Pria berokok yang tadi berdebat tersenyum lebar Karena merasa didukung Lihat, Abu Nawas saja setuju dengan kita Tapi, Abu Nawas mengangkat tangannya Meminta semua orang mendengarkan Tunggu dulu, aku belum selesai Sebaliknya, kita juga harus bijak Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita Maka kita harus menguranginya Jadi, rokok tidak haram Tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan Semua orang terdiam Merenungkan kata-kata Abu Nawas Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan Dan ingat Jika kalian ingin merokok Lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok Sebab tidak semua orang suka roti dengan susu Dan pastinya tidak semua orang suka dengan asap rokok Kerumelan itu tertawa terbahak-bahak Pria berjengkot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum Menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk tidak sependapat Dengan cara yang damai dan penuh humor Kisah selanjutnya Suatu hari, Abu Nawas merasa Menghampiri orang gila itu dan berkata Wahai Tuhan Bolehkah aku berguru padamu? Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tentu Tuhan, tolong ajari aku Orang gila itu mengangguk penuh semangat Baik, Abu Nawas Belajaran pertama Buanglah sandalmu ke sungai Lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki Abu Nawas merasa aneh Tetapi ia menuruti perintah itu Ia melemparkan sandalnya ke sungai Dan pergi ke pasar tanpa alas kaki Di sepanjang jalan Orang-orang memandangnya dengan cara heran Dan beberapa bahkan tertawa Melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik Berjalan seperti orang kebingungan Setelah ia kembali Orang gila itu tertawa terbahak-bahak Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum Rasanya memang aneh Tapi aku jadi paham Bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain Orang gila itu mengangguk Tepat Sekarang belajaran kedua Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota Dan pesanlah makanan termewah Tapi bayarnya dengan daun kering Abu Nawas tertawa kecil Tapi ia tetap mengikuti perintah itu Ia masuk ke rumah makan Memesan makanan enak Dan ketika saatnya membayar Ia meluarkan segenggam daun kering dari sakunya Pemilik rumah makan tentu saja marah besar Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang Abu Nawas dengan tenang menjawab Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini Ketika kembali ke orang gila Abu Nawas tertawa sambil berkata Tuan, aku sekarang mengerti Kadang hidup tak perlu selalu serius Dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku Dunia ini penuh aturan aneh Tapi tak semuanya harus kita pedulikan Orang gila itu tersenyum lebar Kau benar Abu Nawas Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati Bukan rumus yang harus kita selesaikan Sejak saat itu Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga Dari orang yang dianggap gila Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup Karena memahami bahwa terkadang Kebahagiaan datang dari berfikir Seperti orang yang bebas dari aturan kaku Kisah selanjutnya Suatu hari Raja ingin mencari hiburan Dan memutuskan untuk memancing Ia memanggil Abu Nawas untuk menemanginya Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai Kata Raja dengan semangat Abu Nawas sedikit bingung Mengingat sudah lama tak turun hujan Dan sungai-sungai di dar itu menjadi kering Tetapi ia tidak berani menolak perintah Raja Hanya tersenyum sambil mengikuti keinginan baginya Raja Sesampainya di tipis sungai Raja terkejut melihat sungai itu kering kerontang Hanya menyisakan beberapa batuan dan lumpur Namun tak ingin terhiasalah Raja berpura-pura tetap tenang Dan bersikap seperti biasa Baiklah Abu Nawas Kita mulai memancing di sini Abu Nawas yang sudah ingin tertawa menahan dirinya Ia kemudian berkata dengan nada serius Baginda, ikan-ikan di sini sangat pemalu Kita harus memberi mereka umpan yang istimewa Raja yang mulai bingung Namun tak ingin terlihat kalah menjawab Kalau begitu, bawa umpan apa saja asal kita dapat ikan Abu Nawas pun mencari-cari sesuatu Lalu meletakkan sebuah batu besar di ujung pancing Raja Ini umpan terbaik baginda Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu Raja mulai mengangkat alis Ikan yang menyukai batu Tapi karena gengsi, ia tetap melanjutkan memancing Sambil duduk penuh kesabaran Melemarkan pancingan berbatu ke sungai yang kering kerontang itu Setelah beberapa saat, Raja merasa aneh karena tak ada tanda-tanda ikan Abu Nawas, kemana ikannya? Aku tak merasakan tarikan sedikit pun Abu Nawas menentawanya lagi dan berkata dengan wajah serius Baginda, saya rasa ikan-ikan di sungai ini sedang pergi pehni ke sungai sebelah Maklum, air di sini sudah kering Raja terdiam sejenak Lalu tersenyum menyadari kekenyolannya sendiri Ia mulai tertawa keras sambil memukul-mukul punggung Abu Nawas Abu Nawas, kau sungguh pintar menghiburku Lain kali, kita pastikan sungai yang penuh air dulu ya Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum Dalam hati, ia merasa lega karena berhasil membuat Raja tertawa Dengan petulangan memancing yang tak akan pernah terlupakan Kisah selanjutnya Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu Meskipun Baginda Raja banyak masalah Namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar Baik kepada penasihat istana Maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpannya Kalaupun bisa lari menghindar Tentulah ia akan melakukannya Tapi kenyataannya Permasalah yang dihadapi terasa seperti mengikutinya Kemana pun Baginda Raja pergi Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja Maaf Paduka yang mulia Hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasihat istana Tidak ada apa-apa Aku baik-baik saja Kau urusi saja pekerjaanmu Jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya Penasihat istana pun hanya terdiam Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja Sedang dilanda masalah besar Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterserang Penasihat istana tidak berani membujuknya Untuk menceritakan masalah yang dihadapinya Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup Bahkan kini enggan menerima tamu Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan Ini sangat buruk untuk kondisinya Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit Kata salah seorang menteri Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini Aku sudah mencoba membujuknya Supaya mau menceritakan masalah yang dialami Tapi ia malah memalingkan wajah Baginda Raja memilih menutup diri Beber penasihat istana Saya punya saran Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas Biasanya dia tahu solusinya Ujar salah satu dari menteri Ya saya setuju dengan saran tersebut Balas lainnya Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas Melihat yang datang adalah para menteri Abu Nawas sempat terkejut Ya saya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Tapi atas kemauan sendiri Jawab para menteri Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas Tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja Kami semua sudah berusaha memberi perhatian Tapi Baginda Raja selalu menutup diri Kata salah satu menteri Baiklah aku akan mencoba menghiburnya Mari kita ke istana sekarang Ajak Abu Nawas Singkat cerita Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja Berharap bisa terhibur dan tertawa Tapi ternyata Tidak ada reaksi apapun Baginda Raja hanya terdiam Malah meninggalkan Abu Nawas Lalu masuk ke kamarnya Selepas Baginda Raja pergi Para menteri segera menghampiri Abu Nawas Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat Biarkan aku pulang dulu Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini Ucap Abu Nawas Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik Memecahkan masalah ini Setelah berpikir yang cukup lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar Di hadapan orang-orang Abu Nawas berteriak Apakah di antara kalian Ada yang bisa memasukkan ontak ke lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas Semua orang yang ada di sana heran Salah satu dari mereka lalu menjawab Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil Dengan lantang Abu Nawas membalas Tidak ada perkara yang mustahil Jangankan aku Anak kecil pun bisa Kalau kau mau bisa Coba tunjukkan kepada kami Pinta mereka Maaf kawan-kawan Sayangnya aku hanya bisa membuktikannya Bila di hadapan Baginda Raja Jawab Abu Nawas Begitulah seterusnya Setiap ada keramaian orang Ataupun perkumpulan Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan untak ke lubang jarum Sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas Tuhan Abu Nawas Anda diperintah paduka untuk datang ke istana Ucap seorang prajurit Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan Benar Tuhan Abu Nawas Jawab dia Rencanaku akhirnya berhasil Pikir Abu Nawas Oh iya Bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi Baginda masih sering menurung diri Dan sering tampak termenyum Jawab salah satu prajurit Baiklah Aku akan kesana sekarang Balas Abu Nawas Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Aku dengar Kau bisa memasukkan seekor untak ke lubang jarum Kau bersedia membutikannya Bila dihadapanku Benarkah itu? Tanya Baginda Raja Benar Patuka yang mulia Jawab Abu Nawas Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil Balas Baginda Raja Di dunia ini tidak ada mustahil Patuka Ujar Abu Nawas Baiklah Sekarang Coba kau buktikan Perintah Baginda Raja Caranya mudah Patuka Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor untak Dengan begitu Kita bisa memasukkannya dengan mudah Bahkan anak kecil pun bisa Jawab Abu Nawas menjelaskan Kalau caranya seperti itu Semua orang pun bisa melakukannya Berarti kau telah menipu semua orang Termasuk aku Ucap Baginda Raja Hamba tidak pernah menipu siapapun Dan hamba juga tidak pernah menipu Patuka Hamba tidak pernah mengatakan Bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil Balas Abu Nawas Iya itu benar Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja Hamba hanya ingin mengatakan Bahwa ada hikmah dari pernyataan ini Jawab Abu Nawas Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya Kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum Tapi setelah hamba jelaskan Baginda Raja baru mempercayainya Begitu juga dengan permasalah yang sedang kita hadapi Sebesar apapun masalah Sebesar apapun bebannya Tapi kalau hati kita lebih besar Hati kita lebih luas saat menghadapinya Maka semua masalah akan terasa lebih ringan Itulah gambaran seekor unta Bila dimasukkan ke lubang jarum Sepintas saat kita menghadapinya Pasti itu mustahil dilakukan Tapi bila hati kita luas dan besar Maka pikiran kita juga akan mengikuti Dan pada akhirnya Masalah yang kita anggap mustahil Bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani Bagaimana kita akan bisa tenang Bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit Tutur Abu Nawas Seketika Baginda Raja terdiam Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas Suasana pun mendadak menjadi hening Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata Terima kasih Abu Nawas Kau telah menyadarkanku Selama ini aku memang sedang dilanda masalah Dan hatiku sempit menghadapinya Sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu Ucar Baginda Raja Sejak kejadian itu Kini Baginda Raja mulai terlihat ceria Ia tidak lagi terlihat murung Seperti hari-hari sebelumnya Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan Melainkan dihadapi dengan hati yang besar Maka akan tercipta solusi Dari sebuah pemikiran yang jernih Kisah selanjutnya Dikisahkan pada suatu pagi hari Abu Nawas muda sedang duduk-duduk bersantai Di teras rumahnya Beberapa saat kemudian Datanglah seorang komandan Dengan beberapa prajuritnya Sang komandan bertanya Wahai anak muda Dimanakah aku bisa menemukan tempat Untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini Kalau tidak salah Di sebelah sana Jawab Abu Nawas Dimanakah tempat itu Tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai Pergilah ke arah sana Loros tanpa belok-belok Maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang Jawab Abu Nawas Rombongan tentara kerajaan itu Akhirnya pergi juga Menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas Setelah beberapa saat Kagetlah mereka semua Karena tempat yang mereka cari Tidak ditemukan Kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas Dan tentu saja hal itu membuat para tentara berang Karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas Wahai anak muda Keluarlah engkau Kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan yang tidak tahu Kalau yang diajak dicari itu sebenarnya adalah Abu Nawas Si benda sehat kerajaan Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami? Tanya salah seorang prajurit Aku adalah Abdi Jawab Abu Nawas Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah Para jurit Tangkap dia Seru komandan Engkau akan aku bawa ke panglima kami Kata komandan Rumpanya Abu Nawas sendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka Wahai panglima Kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan Kata komandan Alangkah lancangnya si pemuda ini Karena sudah berani berbohong Lanjut komandan Panglima bersikap biasa saja Malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit Untuk melepaskan borgo yang ada pada tangan Abu Nawas Komandan dan para prajurit terkejut Dan merasa heran Ada apa gerangan ini Setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata Tuhan Abu Maafkan perbuatan anak buahku disini ya Kata panglima itu dengan sangat sopannya Laki-laki gagah tantaman itu memang sudah saling mengenal satu sama lain Karena mereka seringkali bertemu ketika sang halifah mengundangnya ke istana Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya Perasaan sombong dan congkok yang tadi menyelimuti mereka Seakan berubah menjadi rasa takut Wahai Tuhan Abu Sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu Tanya panglima Wahai panglima Mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang Tentu saja aku tunjukkan kuburan Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Disana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya Jawab Abu Nawas dengan tenangnya Mendengar jawaban pemuda itu Segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata Maafkan hamba tuanku Abu Andai saja aku mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan Abu Tentu kami tidak akan berani membuat Tuhan kehadapan panglima Kata komandan lagi Wahai komandan Apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi Dan setiap orang adalah abdi Allah Termasuk kalian semuanya Kata Abu Nawas Anda benar tuanku Jawab komandan Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya Kisah selanjutnya Dikisahkan suatu hari di negeri seribu satu malam Bahudat digelarlah acara hajatan besar Sang Raja Harun al-Rasid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan Bersama-sama dengan seluruh rakyatnya Pada hari yang telah ditunggu tiba Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendopo istana Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata Wahai rakyatku yang tercinta Hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara Dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya Saru baginda kepada rakyatnya Mendengar ucapan Sang Raja Tentu rakyat Baghdad bersuka ria Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan Tak berapa lama kemudian Para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah Raja pun memanggil para tahanan Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofian Sofian, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda Dua tahun Baginda Jawab Sofian Sudah berapa tahun kamu jalani? Tanya Baginda lagi Satu tahun Baginda Jawab Sofian Kalau begitu Sisa hukumanmu yang satu tahun Aku kurangi menjadi setengah tahun Sehingga hukumanmu tinggal enam bulan saja Tegas Baginda Raja Selanjutnya dipanggilah Ali Berapa tahun hukumanmu Ali? Tanya Baginda Dengan nada yang sedih Ali menjawab Mohon ampun Baginda Hamba dihukum seumur hidup Jawab Ali Mendengar jawaban Ali tersebut Baginda menjadi bingung Harus menjauh apa Untuk mengurangi hukuman Ali Di tengah kebingungannya Raja yang terkenal bijaksana ini Teringat dengan Abu Nawas Akhirnya dipanggilah Abu Nawas Tak berapa lama kemudian Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan Menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu Abu Nawas Aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali Dia dihukum seumur hidup Sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup Sekarang aku minta nasihatmu Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya Jelas Baginda Raja Mendengar penunturan rajanya Abu Nawas pun ikut bingung Dia berpikir Apa bisa mengurangi umur seseorang Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya Hambak minta waktu Baginda Ujar Abu Nawas Mendengar permintaan Abu Nawas Raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja Tidak boleh lebih Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya Sesampainya di rumah Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu Namun selang beberapa waktu Tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas Pertanda solusi telah ditemukan Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak Pagi-pagi sekali Abu Nawas telah bangun Setelah mandi dan sarapan Dia pun pergi menghadap Raja Setelah berpamitan kepada istrinya Hambak sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali Baginda Begini Baginda Sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara Dan bisa bebas selama satu hari Lalu pada esoknya dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama satu hari pula Lusa juga demikian Sehari bebas, sehari di penjara Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu Jelas Abu Nawas Bagi nerada tersenyum Angkom memang pandai Abu Nawas Kalau begitu kamu juga akan aku beri hadiah Yaitu sekantung keping emas Ujar Sang Raja Setelah itu Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang ceria Kisah selanjutnya Cerita Abu Nawas ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya Maka akan bernasib sial Terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok Kerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya Suatu ketika Tuan Hamid berancana pergi ke negeri seberang Untuk membawakan pesanan Yakni sebuah perhiasan emas Namun ia ragu melakukannya Sebab harus melewati gurun pasir Yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami Sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya Setelah merendung agak lama Terlintas di benaknya sosok Abu Nawas Semoga saja dia bisa membantuku Pikir Tuan Hamid Dia lantas pergi menemui Abu Nawas Sesampainya di rumah Abu Nawas Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya Wahai Abu Nawas Aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami Barangkali kamu bisa membantuku Ujar Tuan Hamid Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang Tapi aku takut Karena harus melewati gurun pasir Yang menjadi tempat komplotan perampok sadis Aku dengar Siapapun yang melewati daerah itu Pasti hartanya dirampok sampai ludes Kalau menolak akan dibunuh Ucap Tuan Hamid Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid mengimbuhkan Sejenak Abu Nawas terdiam Dalam hati ia berkata Mereka memang perampok yang sadis Aku dengar tidak ada yang bisa selamat Melewati daerah itu Kecuali dengan pertolongan Allah SWT Ya sudah begini saja Tuan Hamid Aku akan membantumu Biarkan aku yang melakukan tugas itu Ucap Abu Nawas Maksudmu kau yang akan mengantar emasnya? Tanya Tuan Hamid Benar Tuan Hamid Itu pun kalau Tuan mengizinkan Jawab Abu Nawas Tentu saja Abu Nawas Aku justru berterima kasih Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini Akan aku beri hadiah Kata Tuan Hamid kegirangan Singkat cerita Berangkatlah Abu Nawas Membawakan emas Tuan Hamid Dia ikut rombongan kabilah besar Yang sama-sama menuju negeri seberang Saat tengah malam tiba Sampailah mereka di tengah gurun pasir Yang merupakan daerah komplotan perampok sadis Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil Yang dihuni oleh satu orang Maka terlintaslah di benaknya Sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa Sebelum dihadang para perampok Lebih baik aku titipkan emas ini Kepada orang penghuni gubuk itu Pikir Abu Nawas Ia pun segera memisahkan diri Dari rombongan Dan berjalan menuju gubuk itu Kawan Bolehkah aku menitim garang ini sebentar Tanya Abu Nawas Orang penghuni gubuk itu menjawab Oh silakan Taruh saja di dalam Setelah menitipkan emas Abu Nawas lalu mengejar rombongannya Dan kembali berjalan bersama para kabila Tidak lama kemudian Tiba-tiba komplotan perampok muncul Menghadang dengan pedang terhunus di tangannya Serahkan semua barang kalian Jangan ada yang tersisa Bila kalian melawan atau menolak Kami tidak segan-segan membunuh kalian Ancam komplotan perampok satis itu Rombongan kabilah pun terpaksa memberikan semua hartanya Karena ketakutan akan dibunuh Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun Hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan Komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan Alhamdulillah Emas yang ku bawa bisa selamat Ucap Abu Nawas dalam hati Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya Setibanya di sana Terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya Celaka Ternyata aku salah Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya Kata Abu Nawas kecewa Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut Kalaupun aku lari Pasti akan mudah ditangkap oleh mereka Dan bisa-bisa dibunuh Lebih baik aku datangi saja Hanya kepada Allah Aku meminta perlindungan Ucap Abu Nawas dalam hati Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka Tuhan mau mengambil barang titipan Tuhan Tanya ketua perampok Benar Aku kesini berniat untuk mengambilnya Jawab Abu Nawas Ambillah Dan segera tinggalkan tempat ini Ucap ketua perampok Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya Tidak ingin menyianyakan waktu Abu Nawas segera mengambil emas titipannya Dan pergi meninggalkan tempat itu Saat Abu Nawas berjalan menjauh Sayup-sayup mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut Kenapa Tuhan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya Tanya salah satu anak buah Sang ketua perampok menjawab Orang asing itu telah mempercayai ku Seperti aku mempercaya Allah akan menerima tobatku Aku hargai kepercayaan orang asing itu Agar Allah menghargai kepercayaanku pula Mendengar hal itu Barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat Kisah selanjutnya Suatu hari Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh Ia ingin menguji kecitikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil Sambil duduk di singkasananya Ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius Abu Nawas Kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja Langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya Apa perintah paduka kali ini? Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara Bawa pohon itu ke istana Dan buktikan bahwa ia bisa berbicara Abu Nawas terdiam sejenak Lalu tetap kecil di dalam hati Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan Namun ia tidak ingin mengecewakan Raja Jadi ia memutuskan untuk menerima tangan-tangan ini dengan cara yang cerdik Baiklah paduka Kata Abu Nawas sambil tersenyum Berikan aku waktu seminggu Dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara Raja mengangguk setuju meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini Selama seminggu Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut Ia berjalan-jalan di sekitar hutan Mengamati pohon-pohon Dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang Setelah seminggu Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri Raja yang penasaran langsung bertanya Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara? Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tentu saja paduka Pohon itu ada di hutan dekat desa Saya sudah berbicara dengannya Dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan paduka Tapi pohon itu punya syarat Raja tertengang dan bertanya Syarat? Apa syaratnya? Abu Nawas menjelaskan Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang Ia ingin paduka datang sendirian tanpa ada pengawal Hanya dengan begitu ia akan berbicara Raja yang penasaran dengan kehajiban ini segera setuju Baik, aku akan pergi sendiran Tunjukkan di mana pohon itu berada Abu Nawas selalu membawa raja ke hutan Menuju sebuah pohon besar yang sangat tua Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjelar di sekelilingnya Setelah sampai di depan pohon Abu Nawas berkata Inilah pohon yang bisa bicara paduka Silahkan berbicara padanya Dan ia akan menjawab Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya Wahai pohon Benarkah kau bisa berbicara? Tentu saja pohon itu diam saja Tidak ada suara apapun Raja mulai bingung Lalu menolek ke Abu Nawas dan bertanya Mengapa pohon ini tidak berbicara? Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya Tersenyum lebar dan menjawab Paduka Pohon ini sudah berbicara Namun ia berbicara dengan caranya sendiri Bukan dengan kata-kata Raja semakin bingung Apa maksudmu Abu Nawas? Abu Nawas lalu menjelaskan Paduka Setiap pohon berbicara melalui gerakannya Daunnya yang melambai ditiup angin Cabangnya yang bergoyang ketika disentuh Itu semua adalah bahasa mereka Pohon ini tadi sudah menyapa paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran paduka? Raja berpikir sejenak Lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia Ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas, kau memang luar biasa Kata Raja sambil tertawa Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia Tapi aku harus mengakui Kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara Abu Nawas memungkuk hormat dan berkata Terima kasih paduka Pohon ini memang luar biasa Seperti halnya setiap ciptaan di alam Mereka semua berbicara Hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda Raja puas dengan jawaban itu Dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa Karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangannya mustahil Dengan cara yang kocak dan cerdas Kisah selanjutnya Suatu hari saat Abu Nawas di rumah Tiba-tiba datang beberapa prajur istana menemuinya Tuan Abu Anda diperintah baginda raja untuk menghadap Kata salah satu prajurit Bukannya kemarin aku baru saja menghadap baginda raja Kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas heran Kami tidak tahu Tuan Abu Silakan nanti Tuhan tanyakan sendiri kepada baginda raja Jawab prajurit istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap baginda raja Ampun paduka yang mulia Ada perlu apa lagi paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Baginda raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya Begini Abu Nawas Aku punya masalah yang cukup serius Dan aku butuh bantuanmu Tutur baginda raja Memangnya masalah apa yang sedang paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas Ada saudagar kaya yang kikir Jangankan untuk bersedekah Membayar sakat saja dia menolak Kata baginda raja menjelaskan Paduka ini kan seorang raja Panggil saja dia ke istana Dan disuruh membayar sakat Kalau dia menolak Masukkan saja ke penjara Pasti dia akan ketakutan Ucap Abu Nawas menyarankan Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian Tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijaksana? Supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan Aku yakin dia sebenarnya orang baik Karena sebelum menjadi saudagar kaya Dia rajin sedekah dan membayar sakat tepat pada waktunya Ujar baginda raja Baiklah paduka Sebenarnya ini masalah mudah paduka Tapi karena paduka ingin cari yang lebih bijak Maka hamba butuh waktu tiga hari untuk memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas mohon diri untuk pulang ke rumah Setibanya di rumah Dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat Padahal Abu Nawas sendiri ingin Agar saudagar itu di penjara saja Saudagar itu memang terkenal sangat pelit Bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan Dan pemikiran baginda raja Mau tidak mau harus menemukan cara lain Yang sesuai perintah baginda raja Tiga hari berlalu Tiba-tiba saatnya bagi Abu Nawas menghadap ke istana Sesampainya disana Abu Nawas langsung dipersilakan menghadap baginda raja Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya baginda raja Sudah paduka Hamba sudah menemukan caranya Jawab Abu Nawas Bagus Berita aku sekarang caranya Pinta baginda raja Tapi hamba tidak yakin Apakah paduka akan bersedia melakukannya? Timpal Abu Nawas Apa caranya? Katakan saja Ucap baginda raja mulai penasaran Caranya adalah Hamba dan baginda raja Harus menjadi pengemis Lalu kita datangi rumah saudagar kayak itu Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya Papar Abu Nawas memberitahu Memangnya harus aku yang melakukan? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya baginda raja Tidak bisa paduka Karena ini adalah cara satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya baginda raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu Namun karena ingin menyadarkan saudagar beli tersebut Akhirnya raja bersedia menuruti saran Abu Nawas Esok harinya Abu Nawas dan baginda raja mendatangi rumah saudagar kaya itu Dengan menangkan baju layaknya seorang pengemis Setibanya di rumah saudagar kaya itu Mereka tidak langsung mendatangi rumahnya Kita awasi dulu paduka Tunggu saudagar itu keluar Kalau kita kesana sekarang Nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya Kita pasti akan dihusir Percuma kita kesana Tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu Tutur Abu Nawas Setelah sekian lama menunggu Akhirnya saudagar kaya itu keluar dan duduk di teras rumahnya Tanpa menyanyikan waktu Abu Nawas segera mengajak baginda raja menghampiri saudagar kaya tersebut Tuhan belilah kami sedekah Pinta Abu Nawas Tidak ada Aku tidak punya uang raja Balas saudagar kaya itu dengan nada gedus Apakah Tuhan punya makanan? Kami lapar sekali Tuhan Tanya Abu Nawas Tidak ada Sana pergi kalian Jawab saudagar tersebut Mulai emosi Baiklah kalau begitu Kami minta air putih saja Tuhan Balas Abu Nawas Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa Sana pergi kalian Jangan ganggu aku Bentak saudagar kaya itu Di saat itulah Abu Nawas memulai akan cerdiknya Kasian sekali kalau Tuhan tidak punya apa-apa Kenapa Tuhan tidak ikut saja bersama kami? Kita mengamis bersama-sama Tuhan Ajak Abu Nawas Akibat perkataan Abu Nawas ini Saudara kaya menjadi salah tingkah Antara marah Tersinggung maluk Bercampur aduk menjadi satu Ia pun terdiam untuk beberapa saat Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu Dahulu dia adalah orang miskin Tapi rajin bersedekah Namun sekarang setelah kaya raya Justru menjadi orang yang kekir Wajahnya yang tadinya terlihat galak Kini malah tertunduk lesu Bagaimana? Apakah Tuhan memilih jadi orang miskin Atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya Jangan lupa sedekah dan bayar zakat Kalau tidak mau bersedekah Mengemis sajalah seperti kami Tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas menekir salah satu ayat Al-Quran Tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah Seketika saudara tersebut langsung meneteskan air mata Astagfirullah Aku hilaf telah berbuat zalim Kata saudara itu sesenggukan Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku Mari masuklah ke dalam Aku akan memberikan kalian makanan Ajak saudara kaya tersebut Tidak perlu Kami datang kesini bukan untuk mengemis Tapi untuk menyadarkanmu Sahut Abu Nawas Kemudian Abu Nawas dan baginda raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya Betapa kagetnya saudara kaya itu Karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri Saudara kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada baginda raja Sejak kejadian tersebut Akhirnya saudara kaya ini rajin sedekah dan taat membayar zakat Kisah selanjutnya Dikisahkan baginda raja baru saja melantik hakim baru istana Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati Baginda raja menyukai hakim baru itu Karena gemar berburu di hutan seperti dirinya Di sela-sela waktu santai Baginda raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya baginda raja Alhamdulillah paduka Semua pekerjaan masih bisa hamba atasi Jawab hakim tersebut Bagus Awas Jangan main-main dengan jabatanmu Kalau kamu sampai ketahuan menerima sokokan Aku bukan hanya akan memecatmu Tapi juga akan menghukummu Ancam baginda raja Jangan khawatir paduka Hamba ini bukan tipe orang yang suka disokok Hamba justru sangat membenci perbuatan itu Hamba ini sudah kaya paduka Buat apa menerima sokokan? Bukankah paduka tahu sendiri Gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin? Ujar hakim baru itu Baiklah Aku percaya Oh iya Aku dengar kau gemar berburu di hutan Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama Ajak baginda raja Dengan senang hati wahai paduka yang mulia Hamba terima ajakan paduka Balas hakim baru Baiklah Besok kita berangkat Tapi aku akan mengajak serta abunawas Timpal baginda raja Abunawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya Langsung menerima ajakan baginda raja Dengan begitu ia bisa menghindari kemarahan sang istri Singkat cerita Abunawas Hakim baru tersebut dan baginda raja Pergi meninggalkan istana Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan Abunawas Apakah kamu punya saran hutan mana yang akan kita tuju Tanya baginda raja Ada paduka hutan di seberang lautan Di sana banyak hewan kijang Tapi hutan tersebut terkenal angker paduka Jawab abunawas Sama setan saja masa takut Ayo kita kesana Balas baginda raja Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker Saat akan memasuki hutan tersebut Abunawas mulai merasakan hal mistis Paduka Apa paduka yakin akan masuk ke dalamnya Tanya Abunawas Tidak berapa lama Tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka Baginda raja dan hakim istana Langsung mencabut anak panah dan membidiknya Tapi sayang bidikan mereka meleset Sehingga membuat kijang tersebut berlari ke dalam hutan Ayo kita kejar Teriak baginda raja Mereka pun mengikuti arah larinya kijang Ketika sedang mengejar hewan buruan Tiba-tiba muncul seekor harimau Melihat ada mangsa di depannya Harimau itu langsung mengejarnya Baginda raja dan abunawas Serta hakim istana sepontan berlari Menghindari kejaran harimau tersebut Setelah beberapa lama Kemudian akhirnya mereka beriga pun selamat Namun alangkah terkejutnya Mereka saat mengetahui Tengah berada di dalam hutan Pasalnya mereka bertiga Tersesat di tengah hutan yang angker Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa Di tengah situasi yang mencekam itu Tiba-tiba muncul kakek tua misterius Yang berpakaian serba putih Kakek tua itu menanyakan perihal Kedatangan mereka ke hutan tersebut Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Taukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut Kami tersesat kek Apakah kakek bisa membantu kami? Kata baginda raja Aku bisa membantu kalian Tapi masing-masing dari kalian Hanya dibatasi satu permintaan Balas kakek tua Kemudian baginda raja mengungkapkan keinginannya Begini kek Aku ingin pulang ke istana Aku ini adalah raja Aku tidak ingin kehilangan istanaku Pinta baginda raja Baiklah Keinginanmu aku kabulkan Jawab kakek tua Seketika baginda raja langsung menghilang Dan dalam sekejap Ia sudah berada di istananya Duduk di sangka sana Bersama sang permaisuri Syukurlah Syukurlah Akhirnya aku bisa kembali berada di sini Ucap baginda raja Sekarang giliranmu Apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana Aku adalah hakim istana yang kaya raya Aku ingin pulang ke rumahku yang megah Aku tak mau kehilangan harta kekayaan Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku Pintah hakim baru tersebut Baiklah Keinginanmu aku kabulkan Jawab si kakek tua Seketika hakim istana langsung menghilang dan berada di rumah megahnya Berkumpul dengan istri dan anak-anaknya Kini tinggal abunawas seorang diri di dalam hutang Sekarang giliranmu Apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada abunawas Aku ini orang miskin ke Rumahku kecil Dan tidak ada harta yang berharga di rumah Aku juga sedang cek cok dengan istri Aku tidak tahan dengan omelannya Hal inilah yang membuatku tidak petah di rumah Jadi aku meminta supaya baginda raja dan hakim istana Dikembalikan ke sini untuk menemaniku Pintah abunawas Seketika permintaan abunawas terkabul Baginda raja dan hakim istana Tiba-tiba kembali berada di sampingnya Hakim istana dan baginda raja terkejut dengan kejadian ini Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya baginda raja dan hakim istana Itu atas permintaan kawanmu Katanya dia sedang tidak petah di rumah Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini Jawab kakek tua itu Abunawas, kamu kurang ajar Teriakam istana dan baginda raja Sementara si kakek tua mestres itu Langsung menghilang dari hadapan mereka Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh